Yos, inilah DB Info Sobat DB Info, udah lama kita gak mampir di seri Drugeon Ball awal alias klasik dan mari kita lihat deretan villains yang emang udah tulen sebagai penjahat Ada tujuh terbaik disini, we must see Mereka adalah tokoh antagonis yang sulit untuk mendapat pengampunan Kenapa? Karena hampir atau bahkan tak memiliki kemungkinan tobat So, siap aja kira-kira just stay in DB Info Sebagai v-line, Boss Rabbit hanya baru menguasai satu desa kecil Belum sampai ke kota hard power level yang dia miliki cuma tujuh doang Tapi kekacauannya yang ditimbulkan di desa tersebut lumayan guys Bayangkan sampai penduduk jadi parno saat melihat ada yang pakai kuping kelinci Gerombolan mereka ini tak lebih seperti preman, lagi pansos Yang mereka lakukan adalah pemerasan, pengambilan hak orang berdagang Ditambah lagi aksi kekerasan dengan segenap rakyat di desa Waduh Sebenarnya kalau dilihat dari segi power, Boss Rabbit plus gang bisa aja dikeroyok sampai meninggal Tapi ada kemampuan sihir yang bisa merubah orang jadi wortel Penjahat kayak begini nih, kalau disuruh tobat sulit Jadi keputusan Goku udah cukup tepat untuk mengirimkan mereka ke bulan Memang agak lebay mengingat oksigen maupun panjang tongkat tapi yaudelah Dan seharusnya setelah itu Boss Rabbit meninggal setelah bulan dihancurin Sebenarnya beliau bukan penjahat Tulen Hanya sekedar pemilik Dojo yang ingin mengalahkan perguruan Kamesenin Akan tetapi hatinya emang busuk Master Sen adalah tipe manusia yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan Terserah baik atau tidak yang penting keinginannya terkabul Tak menutup kemungkinan juga, Dojo Bangao yang dia dirikan secara diam-diam melakukan kejahatan Mengingat Tien pada saat itu sungguh arogan Pokoknya perilaku yang ditunjukkan kakek Bangao di Tengkai Chibudakai ke-22 Semakin lama gak bisa diterima dengan baik Di tengah-tengah pertandingan antara Goku melawan Tien Master Sen melakukan kecorangan fatal yang dia buat lewat Chaus Ini paling kelewatan Son Goku bisa aja terbunuh Karena bagi kakek Bangao sebenarnya kemenangan diajang Tengkai Chi gak penting Tapi yang paling penting merugikan kakek Kame Kemudian Muten Roshi yang udah gak tahan pun Mengeluarkan Kamehameha dari balik tempat nonton peserta Berakhirlah sudah nasib Master Sen Dan Akira Toriyama dalam interview menyebutkan Mau apa setelah itu bodoh amat Setelah litiga uang karena darah biasanya lebih kental daripada air Sebagai saudara langsung Master Sen Tau Pai Pai hidup layaknya manusia paling merugikan Bukannya menjadi ahli di Dojo Bangao Orang itu malah lebih betah sebagai asasin dengan bayaran mahal Pembunuhan manusia pun dijadikan bisnis Berhadapan dengan yang kayak gini udah bukan persoalan baik hati atau enggak Yang jelas memang tak akan ada kebaikan apapun Dari ngambil nyawa dan ditukar dengan uang Tau Pai Pai adalah contoh martial artis Sesat Bahkan demi demonstrasi kepemilik dana besar kayak Commander Red Pembunuh berpita cantik tak keberatan untuk membunuh orang tambahan parah kan Nyawa manusia dianggap kayak rumput guys Maka dari itu Goku tak perlu ragu saat melakukan duel kedua after training di Menara Karin Lagian di saat itu Tau Pai Pailah yang mengeluarkan bom Lantas setelah dia terkena ledakan apa bisa tobat? Ah ternyata tidak Berkat koneksi sang asasin terhadap ilmuwan Red Ribbon yang selamat Dia masih jalani bisnis tapi penampilan berubah meta Lalu bukannya berbenah diri Mecha atau Pai Pai seolah jadi inspirasi Prisa ke depan Berani-beraninya datang lagi membalaskan dendam sama siapapun And then Tien yang udah baik menghabisinya Setelah itu tak ada kabar lagi dengan keberadaan Tau Pai Pai Entah dia hidup atau tidak Pandangan Akira Toriyama dalam interview Nggak usah diperdulikan katanya Penjahat sebelumnya yang kita ucapkan memiliki daya rusak dalam lingkup kecil Karena mereka belum punya ambisi untuk menambah area Tapi bagi Villains dalam kesatuan Red Ribbon tidak Petinggi-petinggi ini telah dilatih plus didoktrin menjadi penguasa bumi lewat cara militer So jelas seorang General Blue adalah ancaman yang amat gawat Dibandingkan jajaran lainnya dengan jabatan atau tanggung jawab yang hampir sama Petinggi Red Ribbon ini punya hati paling kejam padahal cantik Kemudian yang parahnya lagi, General Blue merupakan salah satu petinggi andalan kubu pita merah Untuk invasi atau melakukan tugas paling penting Artinya kalau udah menyangkut serangan maupun pembunuhan massal Udah pasti petinggi satu ini yang akan diutus Dia mobile tidak seperti yang lain Apabila General Blue berhasil selamat di luar Dia tetap akan jadi kejahatan terselubung seperti dokter Gero yang nanti bakal membuat kerusuhan skala besar Kalau dipikir-pikir ada gunanya juga Topai-Pai Karena baik Son Goku maupun Arale Ternyata masih belum bisa mengeliminasi ancaman secara benar 3. General Black Lupakan Commander Red karena setelah alur saga mendekati akhir Petinggi puncak organisasi militer ini bukan pengen pakai DB buat menguasai dunia Dia adalah inspirasi Frieza hanya pengen nambah tinggi Lantas kalau sudah begitu jadi siapa dong di puncak tahta Red Ribbon Yang bener-bener gak boleh dibiarkan hidup agar masyarakat tetap aman Jelas orang itu adalah General Black Dia yang paling berambisi menguasai dunia lewat penguasaan militer Dan dia yang berperan mengendalikan pasukan General Black hitam sehitam hatinya Apabila Red Ribbon tidak dihancurin Goku Maka dia tetap menjadi masalah tingkat dunia Maksudnya planet bumi Dan lama-lama menyingkirkan pemerintahan Bahkan General Black sendiri akhirnya menghabisi Commander Red Buah dari kekecewaan Mendengar sang pemimpin puncak cuma pengen tambah tinggi Jadi bisa dikatakan dia adalah manusia paling bertanggung jawab dalam segala peperangan yang dilakukan Red Ribbon Oke, Goku udah berhasil mengurusinya Goodbye General Black Maaf kalau gak dibiarkan hidup ya 2. Daimauce Gang Makhluk-makhluk yang berjejer dalam urutan ini secara teknis bukan manusia bumi Semua adalah anak-anak yang dilahirin counterpart Son of Kattas Memang terus terang sampai sekarang agak membingungkan karena gak pernah dijelaskan Grand Autor Kenapa Namekian bisa lahirin monster atau demon Sedangkan di satu sisi Piccolo Demo juga bisa melahirkan Namekian dalam wujud normal Well, terlepas cara atau metode kemunculan mereka yang amat berbeda maklum Waktu itu belum ada konsep alien yang datang dari planet manapun Demon yang dilahirkan oleh Demon King Piccolo merupakan sosok yang tak bisa diampuni apapun alasannya Mereka ini murni mahluk jahat Bahkan semuanya tidak ada yang punya misi dari pilihan sendiri Bener-bener dilahirkan sebagai mesin pembunuh melancarkan apa yang telah disusun Daimau Tubuh yang kuat, power yang besar, serta kemampuan terbang untuk ngeplok ke sana kemari Hanya satu atau dua manusia biasa aja yang sanggup menahan Kalau gak ada pejuang hebat seperti Son Goku maupun Jirobe Fix Hanya bermodalkan geng Demon, Piccolo Daimau bikin teror luar biasa Sedangkan pada saat itu hanya ada satu yang bisa mempergunakan Mafuba Itu juga tidak dieksekusi dengan baik Wah, kali ini dunia DB klasik kritis Pokoknya sebelum sampai ke Sang Raja atau Demon King Demon Demon Produk Namikian inilah yang harus dimusnahkan Dan jangan sampai tersisa Satu Piccolo Daimau Wah ini sih bener-bener gak boleh dikasih ampun Bayangkan, dia merupakan manifestasi kejahatan yang sengaja dibuang son of katas di dalam dirinya Ya sebagai syarat mutlak buat menjadi dewa bumi memang gak boleh menyisakan pikiran jahat sedikitpun Kami sama sebelumnya tetep gak mau tau Aneh ya padahal ada dewa yang dari Sononya udah sableng So berhubung sosok ini adalah perwujudan dari sisi jahat son of katas Jangan harap dia akan berbuat kebaikan Tidak mungkin terjadi hal kayak begitu Anaknya Piccolo Junior sudah lain soal Akan tetapi, satu yang menjadi bapak tersebut tidak punya agenda Selain menebarkan teror mutlak di planet bumi Bahkan Piccolo Daimau mau capek-capek mengambil alih pemerintahan Saking tamak dan jahatnya Dia pun tak mengizinkan lagi ada Drijun Bols yang beredar setelah mengabulkan permintaan Sendron dibunuh Hari bahagia, duduk sebagai raja ditandai dengan keputusan Buat melakukan penghancuran kota serta pembunuhan masalah Pesan teror sengaja dibroadcast Punya dendam terhadap pelaku seni bela diri Khususnya Master Mutaito gara-gara sempat disegel pake Mafuba Kemudian seluruh martial artis harus mati Pokoknya sejahat-jahat semua tokoh yang telah kita sebutkan Piccolo Daimau merupakan yang paling brengsek Harus dibunuh, mesti dibunuh Bahkan sosoknya sendiri dikategorikan sebagai demon Yang kalau mati gak akan dikirim ke akhirat Atau naik ke bagian atas universe Banyak perubahan banget kan? Hingga suatu hari karma masih berlaku kepada sang anak Di mana harus jadi babysitter's Goku's family Jangan lupa support follow like dan fill in scan loncengnya Lord Yamcha hanya pura-pura jadi penjahat See ya!